Ya, sejauh saya menangkap dan mendengar Romo dengan pekan pertama Advent kami, kami sudah mengadakan pendalaman iman Advent untuk pertemuan pertama. Bagus. Ada juga mengatakan, Romo kami sudah juga mengumpulkan ungkapan bela rasa kami, dengan kami mengumpulkan dana aksi Advent pembangunan, yang tujuannya adalah untuk membangun lingkungan kami, wilayah kami. Bagus. Dua hal itu, kiranya yang menjadi kesadaran kita menempuh pekan yang pertama sudah kita isi baik-baik, dan kita hendak memasuki pekan yang kedua jauh lebih baik. Dan ketika umat mengatakan, pekan pertama kami isi dengan pendalaman iman pekan pertama, kami juga sudah mulai dengan mengumpulkan uang untuk berbela rasa, tapi saya juga sangat tertarik. Romo, kami juga sudah menyalakan Corona Advent, lingkaran Advent di rumah saya. Di rumah saya. Jadi, Corona Advent ini, lingkaran Advent ini, ternyata bagi umat katedral tidak hanya hadir di depan altar ini, dihadirkan juga dalam keluarga. Wah, ini suatu kategori yang bagus. Suatu kategori yang bagus di mana ada mama, papa, oma, opa, menata Corona Advent, menata lingkaran Advent. Adik kecil kita bertanya, Pah, ma, apa itu? Wah adik, ini lingkaran Advent. Ini Corona Advent. Sekarang dinyalakan satu, besok minggu depan dua, besok lagi pekan ketiga, dan seterusnya. Ini kategori yang baik, yang saya yakin akan menggores sehati anak kita, cucu kita, untuk terus diingat dan mereka akan melakukan itu. Tiap Advent, mereka juga membuat lingkaran Advent di rumah. Ada yang membuat lingkaran Advent di rumah? Susah mau, ini kan keren begini, aku gak bisa bikin ini. Di rumah kan punya nampan kan? Punya nampan, punya piring bulat itu. Yaudah, dari situ aja. Dipasang, dipancangkan empat lilin, itu menjadi sarana kategori yang bagus untuk anak kita, untuk cucu kita. Nah, masuki untuk pekan Advent kedua ini, saya mengajak apa yang tadi disampaikan dalam Injil Markus. Dalam Injil Markus tadi adalah, dikatakan kepada kita semua, siapkanlah jalan Tuhan, bertobatlah, dan engkau pun akan diampuni oleh Allah. Jadi dengan pekan pertama sudah kita lakukan tadi, memasuki pekannya kedua, kita semakin bersungguh-sungguh dalam menyiapkan jalan Tuhan dalam upaya untuk tubat, untuk menyambut Natal, sepantas mungkin. Sejauh saya menangkap, kadang-kadang persiapan Natal, dipahami sebatas, siap-siap untuk beli baju baru, mengecat rumah supaya lebih kinclong, atau bikin kue kering yang kering banget, supaya tahun depan pun masih tahan. Itu bagus, tapi tadi Injil Markus mengajak kita, siapkanlah jalan Tuhan. Dengan semakin bersemangat, ikut AAP di lingkungan, mendalami ajakan renungan-renungan itu, dan niatan berbela rasa juga ditingkatkan. Dan di awal memasuki pekan AAP ini, kita diajak bertobat. Bertobat salah satu yang nyata adalah ditandai dengan pengakuan dosa. Bagaimana siap untuk ngaku dosa sebelum Natal? Ya, bagus kalau siap, karena kami para romo juga sudah siap untuk melayani. Kemarin, SDRP sudah. Kami sudah melayani SDRP, sudah semua. Lalu untuk para umat akan dilayani tanggal 11 sampai 14. Kami para romo siap melayani baik pagi maupun sore. Silahkan, kami mengundang untuk mengaku dosa. Supaya Natalnya itu afdol, Natalnya pas, baik secara lahir maupun rohani kita. Saya mau mengaku dosa, pasti bukan ke romo Haruno. Ya, gapapa di sana masih ada tiga. Atau romo yang lain. Tapi mari, masuki Natal sepantas mungkin. Nah ini, terkait dengan masa pensasi gung dua hal itu. Sekarang hari ini, tadi, di awal Ekaristi, Romo Dismas mengatakan, hari ini kita juga bersyukur, bersyukur, atas pesta nama, nama pelindung parogi kita. Yang hendak saya sampaikan terkait dengan, pesta nama ini, pertama adalah, kita umat kaderal, pantas berbangga. Pantas berbangga karena apa? kemarin jam sepuluh sampai jam delapan belas, di gereja ini, di pastoran kita, berlangsung pembukaan kegiatan, ulang tahun ke-75, kesupan kita. telah berlangsung dengan sangat baik, sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk parogi kita. ya betul, sangat baik, sangat luar biasa. Bapak Uskup dengan tekun, hadir dari awal sampai akhir, juga, sekian banyak pejabat, tokoh masyarakat, hadir, dari berbagai keyakinan, dari agama, maupun pejabat pemerintah kita. Artinya, kita diakui menjadi bagian, dari, kelangsungan masyarakat kita ini. Dan agungnya, acara kemarin, tadi ditambahkan dengan perarakan yang, memperlihatkan betapa semarak, kehidupan parogi ini. Tadi ada Miss Dinar, diikuti dengan, Vandel-Vandel, lalu juga, para petugas Misa, para Romo. Dan barisan paling akhir, ada Romo Anyar, yang bersinar. Roh Kudus, masih memancar ke kita semua. Kita bangga juga, bahwa kita diserahi, seorang frater yang berpastoral, akhirnya, naik kelas, jadi Romo Baru. Selamat untuk Romo Dismas. Nah, supaya tidak berakhir, hanya tepuk tangan, aku sebagai Romo Parogi, akan berpesan sebagai berikut. Pesan saya, saya mengulang, apa yang dipesankan oleh Bapak Usko. Karena apa? Karena kita pun selalu menyadari, bahwa parogi, wilayah, lingkungan, keberadaan kita adalah, untuk, menerjemahkan, apa yang diajakkan oleh Bapak Usko. Terkait dengan, sinode yang sudah lewat, dan juga tema, untuk 75 tahun, ulang tahun kesupan kita, Bapak Usko mengajak kita semua, mari, kita menjadi umat, kita menjadi, pengurus umat, kita menjadi DPP, DKP, yang semakin, transformatif, sinodal, dialogal, ekologis, dan, misioner. Itu yang diajakkan oleh Bapak Usko. Mari, dengan pesta nama ini, kita pun juga mengangatkan kembali, ajakan Bapak Usko terkait dengan tadi itu. Menjadi parogi, menjadi umat yang, transformatif, sinodal, dialogal, ekologis, dan, misioner. Apa yang dimaksud, transformatif? Yang dimaksud, transformatif, dalam pemahaman saya adalah, mari, kita sebagai pribadi, kita sebagai individu, kita sebagai pengurus, jangan tampil gitu-gitu aja. Jangan tampil gitu-gitu aja. Bertransformasi. Ada upaya berubah, untuk kita maju. Yang selama ini, menjadi ketua lingkungan bilang, ya sudah Romo, saya sudah dipilih, ya gini aja. Terus ketua lingkungan, gak ngapa-ngapain. Itu tidak transformatif. Lalu, sebagai umat juga, kita juga diajak, mari kita membangun, lingkungan kita yang maju, yang baik. Maka kita menjadi umat, jangan gitu-gitu aja. Contohnya, diajak membayar iuran, gak membayar iuran. itu gak transformatif. dari dulu, bayar iuran, seribu rupiah terus. Mbok ya ditambah, jadi lima ribu. Mbok ya ditambah, jadi lima puluh ribu. untuk membangun. Membangun, gak mungkin, lingkungan kita maju, kalau kita tidak bertransformasi. Mengubah kehidupan lama, untuk menjadi orang yang baru, yang lebih baik. Transformatif. Bapak-Ibu masih bisa menyebutkan lagi, apa? Transformatif. Awas, kalau menyong-menyong, malah salah nanti. Tapi, diajak untuk lebih baik, untuk lebih maju. Lalu yang kedua adalah, sinodal. Sinodal, ajakan pada kita adalah, kerja bareng, bersama-sama, berjalan bersama. Bersama, dengan Yesus, bersama dengan uskup kita, bersama dengan romo kita, bersama dengan korbit kita, berjalan bersama-sama. Jangan jalan sendiri-sendiri. Masih tampak sekian banyak orang, menjadi pengurus, yang berjalan sendirian. Diprogram sendiri, dijalankan sendiri, dilaporkan ke romo sendiri. Orang bilang itu, one man show pokoknya. One and only. Yang muncul hanya itu-itu saja. Coba, ajak yang lain. Sinodal, berjalan bersama. Lalu yang ketiga adalah, kita ini, diajak, untuk, menjadi umat, yang, selain kita tadi, transformatif, kita sinodal, kita juga, dialogal, berdialog, ngomong, kumpul, dan kita membicarakan, apa yang tidak kita raih, di tingkat lingkungan, di komunitas-komunitas personal, di wilayah. dan, ajakan lebih untuk kita adalah, dialogmu, jangan hanya, sesama katolik, tetapi, berdialoglah juga, kepada pihak-pihak yang, bukan katolik. Maka, saya senang sekali, kalau saya mendengar, bahwa ada umat kita yang katolik, yang menjadi RT, yang menjadi RW, bahkan kemarin, saya dilapor oleh teman saya, dari kerawam, Romo, ada lho, umat kita yang menjadi camat, tolong Romo dekati, bagaimana, untuk bisa berdialog ke masyarakat, kalau, toko-toko umat kita, yang, bisa bertemu, dengan umat manapun, untuk bisa, memperluas dialog kita. Jadi kita tidak hanya, sebutkanlah, sebagai jago kandang, puas dengan diri sendiri, tapi kita juga, berdialog dengan, pihak-pihak lain. Lalu yang berikutnya lagi, adalah yang ekologis. Ekologis kita diajak untuk, membangun lingkungan hidup, yang betul sehat. Sehat. Entah itu, untuk hidup kita, di rumah kita sendiri, di lingkungan, dan juga dimanapun, termasuk kita, menjaga, rumah ibadah kita ini. Supaya menjadi, lingkungan hidup, yang sehat sungguh. Dan ditambah lagi, ketika Bapak Uskup, bahkan juga, wali kota sendiri, datang ke sini, untuk adanya, bank sampah. Bank sampah, ya akhirnya, membuat orang, betul, peduli pada lingkungannya, tapi juga bisa, menghasilkan uang, yang bisa, untuk membantu, pemberdayaan, di antara kita, ekologis. Dan yang terakhir, adalah, misioner. Misioner. Misioner, adalah mengingatkan kita semua, bahwa tiap katolik, mau, tidak mau, dan mari kita harus mau, untuk menjadi, utusan-utusan Yesus. Agar apa? Agar kita pun, bisa menjadi, rekan-rekan kerja Yesus, untuk, menyelamatkan, sebanyak mungkin, orang. dimanapun kita berada. Demikian, yang saya ingatkan, pada saat kita, berpesta nama, untuk paroki kita, mari, membangun paroki ini, baik secara individu, secara bersama, dalam komunitas personal, wilayah berlindungan, dengan, ajakan Bapak Uskup tadi, menjadi, umat katolik, yang transformatif, yang sinodal, dialogal, ekologis, dan, misioner. Tuhan, memberkati. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa tonight. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.